Intro Pertama tahun ini kan mungkin istimewa karena Ibu kota kita juga akan pindah Pindah, iya Bagaimana nih masyarakat kita, Dayak Bersiap diri untuk Menyambut Kota baru Kita siap Tidak hanya menjadi penonton misalnya Iya Yang pertama sih Saya rasa secara fisik atau secara Ini mereka sudah mempersiapkan diri ya Karena sudah ada keputusan bahwa itu akan pindah ke Panajang Pasir, Kalimantan Timur Tapi secara Kemampuan Kualitas atau Apa namanya Masyarakat sana, menurut saya yang orang Dayak Tapi di luar memang tetap harus Ada upaya Untuk mereka Bisa di Peningkatan Kemampuan Menintangkan pendidikan Supaya Jangan sampai nanti ketika Itu sudah proses sudah terjadi di sana Yang ada orang luar Dan itu memang harus ada Seperti Gerakan Atau misalnya Para pemimpin-pemimpin daerah Yang memang orang Dayak Untuk mau Bagaimana caranya membuat Program agar Mereka disiapkan Baik secara mental Maupun secara edukasi Secara politikasi Menurut saya seperti itu ya Jadi Jangan sampai jadi Tadi dibilang seperti penonton Masuk mungkin komunitas Dayak Community ini Mungkin sudah ada Terusiakan untuk itu Terus terang Kalau kami itu kan memang Apa namanya Saat ini belum fokus Seperti itu ya Tapi Secara Organisasi Tapi secara Individu Masing-masing Ada yang ikut Misalnya Apa namanya Ada yang saya dengar Intellectual Apa namanya Ya Jadi Jadi Cendekian dayak personal Forum intertual Dayak personal Ya Dan itu banyak sekali Ya Maksud saya Kalau secara Dwi Dwi Secara Organisasi Tidak Memang Ada melakukan Seperti itu Tapi Individu Mereka Masuk ke Organisasi itu Saya rasa Lebih baik seperti itu Jadi Gak perlu Dwi Si juga Ikut Oh Si juga Bikin gini Itu Mereka juga Sama Orang Masuk aja Ke Salah Satu Yang Mereka Menurut saya Harus Mereka Yang memilih Yang Mereka Menyihat 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 Tapi Kalau Dwi Si sendiri Enggak Maksudnya Secara Organisasi Kita Lebih ke Culture Lalu Sekarang Kita Kebanggaan Manitara Ya Ya Apa Apa Dengan Tersenggaranya Cara Natal Gereja Kristen Gereja Kalimantan Evangelis GKE Gereja Kalimantan Evangelis Bintang Gereja Kalimantan Evangelis Karena Diberi kesempatan Ya Gitu Itu Aje Dan Apa Kebanggaan Juga Gitu Bisa Menyenggarakan Ini Tapi Semua Itu Bisa Saya percaya Karena Tuhan Punya Campur tangan Karena Kalau Saya Sini Juga Gak Bisa Tim Kerja Yang Luar Biasa Di Tim Inti Itu Laki-nya Hanya Dua Jadi Perempuan Semua Nih Mungkin Menjadi Inspirasi Juga Buat Yang Lain Bahwa Bisa Perempuan Gitu Jadi Ketua Atau Memimpin Ada Pak Wamen Alu Dohong Juga Iya Betul Dan Suatu Kebanggaan Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta Ini Jemaatnya Ada Pak Wamen Ada Anggota Dewan Pak Willi Yosef Anggota Dewan DPR Kari Gitu Ada Kateras Narang BPD Dan Masih Banyak Yang Lain Dari Kalimantan Barat Timur Juga Ada Apa Ini Termasuk Komunitas Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Sebenarnya Bisa Dibilang Seperti Itu Terima Sampai 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 Harapan Ibu Lain Masyarakat Dayak Kami Betengah Kristian Dengan Adanya Rayaan Natal Oke Kami Setiap Saya Kiranya Acara Ini Karena Memang Salah Satu Tentunya Adalah Kita Mau Menyampaikan Progres Tentang Rencana Pembangunan Gereja Tentang Evangles GKE DKI Jatama Mereka Juga Aware Bahwa Kita Sedang Dalam Perkumpulan Untuk Itu Dan Berharap Mereka Juga Walaupun Jangan Sudah Tidak Di DKI Karena Dari 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 Mereka Turut Berpartisipasi Dan Juga Bisa Hadir Di Setiap Minggu Di Kebaktian Di DKI Mereka Sebagai Pembangunan Ok Bien Gracias Gracias